Nah kadang-kadang kamu bingung mungkin ya kalau baru belajar gimana sih cara untuk mengiringi atau jenis petikan apa sih yang bisa saya gunakan Halo teman-teman Yora buat kamu yang belajar chord atau ingin mengiringi sebuah lagu atau mungkin kamu pengen nyanyi dan pengen diiringi dengan gitar Nah kadang-kadang kamu bingung mungkin ya kalau baru belajar gimana sih cara untuk mengiringi atau jenis petikan apa sih yang bisa saya gunakan dan hari ini saya akan menjelaskan 3 tipe pattern iringan yang bisa kamu gunakan untuk kebanyakan lagu dan tipe petikan ini biasanya kita gunakan untuk lagu-lagu yang sifatnya belet atau dengan tempo yang lebih slow jadi langsung aja kita ke tipe petikan yang pertama Oke tipe petikan yang pertama adalah P-I-A-M-I jadi kalau belum familiar I itu ini M-A P-I-M-A alright jadi petikannya adalah oke jadi jari ibu jari lunjuk dua jari ini bersamaan balik lagi ke tunjuk saya akan pakai contoh lagunya Leodra yang pesan terakhir oke jadi chordnya itu C ya kanannya tinggal mengikuti P-I-A-M-I oke jadi itu contoh patternnya bisa dipakai untuk lagu-lagu yang biasanya punya patternnya itu perempat ya jadi 1, 2, 3, 4 oke nah enaknya kalau mempetikan itu sebenarnya kita gak perlu untuk menekan semua senarnya ini karena kita sebenarnya gak butuh senar bass yang contohnya di C ini biasanya kompletnya kayak gini kita gak butuh sebenarnya si jari duanya ini ya jadi bisa kayak gini aja pakai dua jari ya cuma kalau udah terbiasa dengan komplet seperti ini kalau strumming kita harus komplet kan jadi kalau misalnya udah terbiasa ya gak apa-apa cuma kalau misalkan ingin lebih simple sebenarnya bisa cuma dua jari ini aja ya jadi selalu kayak gini patternnya tinggal diikuti aja chordnya oke simpel jadi itu pattern yang pertama nah pattern yang kedua ini saya ambil dari lagunya X siaran yang perfect jadi patternnya itu adalah P-I-M-A-M-I ya jadi semua jaringnya ini bergerak satu-satu ya P-I-A P-I-M-A-M-I oke P-I-M-A-M-I P-I-M-A-E oke nah ini kita mulai dengan chord G oke kalau saya masuk unang-na-na-na-na-na-na-na-na-na Oke, simple banget. Jadi benar-benar pakai semua jarinya satu per satu. Sekali lagi ya. Oke, nah itu pattern yang kedua. Nah pattern yang ketiga, saya pakai lagunya Plain Like This, Hey There Do Layla. Jadi ini patternnya adalah P, I, M, A-nya barengan. Seperti ini ya. Oke. Oke, kalau kita masuk ke song-nya ya. Nah ini sering banget dipakai jaringannya kalau mainin lagu folk atau country. Jadi lebih ada movement-nya kayak gitu ya. Nah jadi bass, selalu bass iringan, bass iringan, bass iringan, bass iringan. Nanti tinggal sesuaiin aja sama chord di lagunya. Oke, sekali lagi. Nah sebenarnya kalau misalkan kita main dengan tipa petikang. ini akan memberikan kita keuntungan. Karena misalkan kita main strumming nih. Kalau main strumming kan misalkan dari C. Kita mau ke G. Ini kan posisi tangan kirinya kita harus udah ready. Kalau nggak pasti waktu kita strum, itu ada satu dua senar yang mungkin nggak bunyi gitu. Karena kita belum siap tangan kirinya. Nah tapi kalau misalkan kita main petikang, ini kita bisa mencuri-curi waktu. Jadi maksudnya kalau misalkan kita main C, mau ke G nih. Nah lihat tangan saya. Jadi saya main C. Saya bunyi dulu bass-nya. Baru kelingking-nya ini pindah. Jadi yang penting posisi jari yang di bass dulu. Karena bass itu bunyi duluan. Nah jadi ini maksudnya keuntungan yang bisa kita dapatkan dari main petikang. Nah untuk melatihnya tentunya kamu latih dulu untuk tangan kanannya. Misalkan tipenya tadi P, I, M, A, M, I, P, I, M, A, M, I. Ini dilatih dulu sampai rata. Karena kalau nggak rata, nanti waktu kamu ngiringin kamu sendiri yang nyanyi, atau misalkan kamu ngiringin orang lain, itu jadi nggak pas sama beatnya. Jadi tabrakan sama nyanyi. Nah makanya ini kanannya dibiasain dulu. Baru nanti coba pakai satu chord dulu aja. Nah baru pindah. Kalau masih sulit untuk satu bar, jadi mainin dulu aja dua bar misalkan. Dua kali. Mainin juga dua kali. Jadi kamu punya waktu untuk move ke chord berikutnya. Oke jadi ini coba dilatih dulu untuk lagu-lagu yang bellet atau slow. Kamu bisa lihat di website kalau nyanyi chordnya. Misalkan kamu nggak biasa ngulik, kamu coba cari aja di website tuh banyak banget. Kamu mau cari lagu apa, chordnya biasanya udah ada. Tinggal diikutin aja dan coba dicocokin nih. Dari tiga pattern yang tadi saya berikan, lebih cocok ke pattern yang mana ya. Nah mostly tiga pattern ini bisa kok masuk ke lagu-lagu bellet. Salah satunya ya. Nggak selalu tiga-tiganya bisa masuk, tapi ya at least salah satunya pasti bisa masuk ke lagu-lagu bellet. Oke jadi ini bisa kamu coba di rumah, tiga tipe petikan ini. Dan tulis juga di komentar, kalau misalkan kamu punya tipe petikan lain yang biasanya kamu mainkan. Ya jadi teman-teman lain yang disini juga bisa belajar petikan yang kamu mainkan. Oke itu aja untuk video hari ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax